Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari kolban cedera yang membutuhkan bantuan. Terjadi kebakaran, terjadi kebakaran. Saat gempa bumi terjadi, pipa saluran gas alam rusak. Gas yang bocor tersulut oleh percikan dari peralatan listrik dan menyebabkan kebakaran. Ah, apa yang harus kita lakukan? Basahi handuk terlebih dulu. Menutupi hidung dan mulut dengan handuk basah, dapat menyaring asap dari udara dan mengurangi masuknya gas beracun. Periksa terlebih dulu apakah gagang pintu panas sebelum membuka pintu. Jika terjadi kebakaran, sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Eh, panas sekali. Pintu itu sungguh panas. Itu artinya kebakaran sebakin mendekati kita. Biarkan pintu tetap tertutup. Saat terjebak api di dalam ruangan, kamu harus segera meminta bantuan dari balkon atau jendela. Tolong, tolong. Jangan berteriak meminta bantuan terlalu lama. Simpan tenagamu dan tunggu tim penyelamat. Sentuh gagang pintu dengan punggung tanganmu. Jika gagang pintu panas, periksalah apakah ada asap di koridor. Jika tidak ada asap, evakuasi secepat mungkin. Saat terjadi kebakaran, kamu harus segera mencari tanda jalan keluar darurat dan mengikuti petunjuk untuk berevakuasi secepat mungkin. Tarik korban terluka dan ikuti arah yang ditunjukkan oleh jalan keluar darurat untuk menemukan jalan keluar. Setelah terjadi gempa bumi atau kebakaran, menggunakan elevator itu berbahaya. Ayo kita gunakan tangga. Lenganku melepuh, rasanya sakit. Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Bilas dengan air bersih untuk meninginkan luka. Potong bagian pakaian di dekat luka. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke Kiki, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut. Ijinkan aku membantumu perawatan lebih lanjut. Ijinkan aku membantumu membersihkan luka. Larutan garam Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodopor. Iodopor dapat membunuh bakteri pada luka. Iodopor dapat membunuh bakteri pada luka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodopor dapat membunuh bakteri pada luka. Iodopor dapat membunuh bakteri pada luka. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. 3. Balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. 1. Bersihkan luka dengan larutan garam. 2. Lakukan disinfeksi dengan Iodopor. 4. 4. 5. 6.